Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Screen 1. Saya akan coba lagi. Screen gue udah muncul belum? Sudah. Sekarang gue coba ngotret-ngotret muncul nggak? Sekarang tulisan di layar kalian apa? OP. Oke. Sekarang? Udah OP. Oke. Kalau gue ganti ke sini, kelihatan nggak? Masih whiteboard sih Bang. Masih whiteboard? Nggak ganti ke layar lain? Nggak. PDF. Oke. Yaudah. Gue sekarang ngotret-ngotret whiteboard, kelihatan nggak? Kelihatan. Oh. Jangan-jangan dia syarikatnya cuma terlihat. Tadi sempat keganti gini sih Bang. Oh, sempat. Oh. Jadi emang nggak cepat ya mungkin dia responnya. Oke. Yaudah. Jadi pokoknya gue kan berpacanya pada buku ini ya. Buku ECA, Electric Circuit Analysis. Dan di sini, di summary mungkin kalau kalian buka juga ya. Mungkin kalian boleh sambil buka juga di halaman 200 di bukunya. Itu kan dia udah ada tabel-tabelnya nih. Tabel-tabel OP-AM. Dan sebenarnya itu kan ada banyak jenisnya ya. OP-AMnya ada inverting, ada non-inverting, ada voltage, ada summer, dan lain-lain. Dan intinya kalau misalkan kalian berhadapan dengan soal OP-AM tuh sometimes gambarnya itu nggak sesuai sama kayak di tabel. Jadi kayak kadang-kadang bentuk OP-AM-nya di gimana-gimanain gitu kan. Dan kalian kadang-kadang mungkin bisa jadi bingung. Ini masuknya inverting atau non-inverting atau masuk summer gitu-gitu kan. Kita kadang-kadang bingung ya. Jadi mungkin saran dari gue ketika kalian mengerjakan OP-AM, kalian yang penting paham konsepnya aja ya. Apa yang kalian lakukan gitu ya. Sekarang screen kalian whiteboard atau bukan? Udah whiteboard mau. Whiteboard ya. Oke. Nah saran gue ketika kalian mengerjakan OP-AM, intinya kalian pakai analisis node. Pakai analisis node ya. Ini kalau misalkan tiba-tiba mungkin kalau kalian mau ngapalin tabelnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian menemukan soal kok bentuknya kayak gini ya. Ini masuknya kemana nih? Inverting atau apa gitu kan. Kalian boleh pakai analisis node gitu. Nah dari analisis node ini kalian harus menganggap, anggap OP-AM-nya itu ideal. OP-AM ideal. Kalau misalkan screen gue nge-freeze lagi bilang ya. OP-AM ideal itu apa sih teman-teman? OP-AM ideal ada yang tahu syarat OP-AM ideal itu apa? Ada yang tahu nggak syarat OP-AM ideal itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu gue. Ada yang tahu syarat OP-AM ideal itu apa? Beda tegangan di kaki-kakinya 0 nggak gini? Iya bener banget. Oh beda tegangan di kaki-kakinya 0. Belum tentu? Belum tentu. Oke jadi gini ya. Ini gue kelihatan nggak lagi gambar OP-AM? Gue kelihatan nggak sih lagi gambar OP-AM? Kelihatan bang? Udah fail. Yaudah. Kalau gitu intinya yang pertama syarat OP-AM ideal adalah kalau lo liat di buku itu kan dia bilang input resistance-nya tinggi segala macem. Kalau gue ngapalinnya gini aja. Intinya arus yang masuk ke OP-AM itu sama dengan arus yang keluar dari OP-AM. Yang masuk ke minus sama dengan yang plus dan dia nilainya 0. I-nya sama dengan 0. Jadi arus yang masuk atau keluar OP-AM yang di sebelah sini nih ini nilainya 0. Kenapa? Karena dia itu resistansinya tinggi di dalam. Ini juga 0 nih. Yang ini nilainya 0 ya. Karena dia resistansi dalam OP-AMnya tinggi maka arusnya itu pasti sama dengan 0. Nggak ada arus yang lewat di situ. Jadi kita anggap OP-AMnya itu ideal. Terus di sini kan kalau lo liat nih di OP-AM itu ada bagian minus ada yang plus ya. Nah biasanya gue nulis minus di sini tuh. Gue tulisnya di sini tuh ada yang namanya V-min. Yang di sebelah sini adalah V-plus. Nah syarat dari OP-AM itu yang pertama. I-nya itu sama dengan 0. Arus yang masuk dan keluar OP-AM ya. Masuk dan keluar OP-AM. Keluar OP-AM. Nah syarat yang kedua itu nilai V-minus itu sama dengan V-plus. Nah intinya dua ini yang harus lo pahamin dulu. Kalau misalkan arus yang masuk sama keluar OP-AM itu 0. Terus tegangan yang di minus itu sama dengan tegangan yang di plus. Itu aja syaratnya ya. Nah mungkin gue bakal langsung masuk ke contohnya aja ya. Lo bakal masuk langsung ke contoh soalnya. Jadi ingat ya kalian pake analis note terus anggap OP-AM ideal. Oke mungkin ini bakal gue hapus aja ya. Tadi syarat OP-AM ideal arus yang masuk sama keluarnya 0. Terus dia itu apa namanya. Di kaki-kaki V-minus itu sama dengan V-plus. Mungkin untuk penurunannya sebenernya kalian udah pernah belajar pasti sih. Sama dosen kalian ya cara nurunannya gimana. Tapi bakal gue kasih tau dikit aja. Maksudnya penerapannya gimana. Jadi kan ingat ya. Kalau kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah anggap arus yang masuk sama keluar itu sama dengan 0. Habis itu anggap V- sama dengan V-plus gitu ya. Sekarang kalau kita lihat disini V-plus nilainya berapa? Dilihat dari gambar. V-plus nilainya berapa? Oke. Nol. Nol. Kenapa? Karena dia tersambung ke ground ya. Nah artinya kalau V-plus nilainya maka V-minus akan nol juga. Nah terus kita tinggal pake analisis node di titik sebelah sini sama sebelah sini. Gitu. Analisis node masih inget ya? Analisis node masih ada yang inget? I masuk. Kita pake hukum Kirchoff dulu. KHCL dulu. Kita pake KHCL. Arah arusnya bebas. Nentuin ya. Misalkan gue maunya arah masuk kesini sama arah keluar kesana. Terus anggap disini nilainya itu ini node 1 ya. Ini node 1. Ini node 2. Nah untuk di node 1 nilainya gimana penurunannya? Artinya V-I gitu ya. Oh sorry. Ini gue buat kayak gini aja. Ini gue buat ini I1. Terus yang sebelah sini I2 gitu ya. Artinya kalau terus disebelah sini ada I3 nih sebenernya nih. Sebenernya disini ada I3. Tapi I3 tuh nilainya 0. Karena ya itu syarat op-arm ideal ya. Artinya kalau gue buat disini nilai I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 gitu ya. I1 itu nilainya akan sama dengan VI dikurang sama V1. V1 itu nilainya adalah Vmin. Lihat ya V1 nilainya adalah Vmin. Jadi disini Vmin dibagi sama R1. Nah I2 itu nilainya adalah V1 dikurang Vout. V1-nya itu nilainya adalah Vmin. Jadi gue tulis aja Vmin disini. Vmin dikurang Vout dibagi sama R2. Ditambah 0 gitu ya. Ditambah 0. Nah artinya di sebelah sini nanti nilainya adalah karena Vmin sama dengan 0. Dan ini sama dengan 0 juga. Artinya nanti nilainya adalah V1 dibagi R1 sama dengan minus V0 dibagi sama R2. Atau biasanya penulisannya itu adalah Vout itu nilainya akan sama dengan minus. R2 per R1 dikali sama V1. Itu sebenarnya penurunan standar gitu ya dari op-arm. Nah makanya karena dia disini kalau kalian lihat setiap input yang kita masukkan tandanya bakal berubah. Maka dia disebut sebagai inverting amplifier. Nah ini sekilas aja. Mungkin kita bakal langsung masuk ke contoh soalnya aja. Gimana sih cara ngerjain soal op-arm dengan analisis node ini. Karena gue tadi gak sekali lagi gak menyarankan kalian untuk langsung apal tabelnya. Yang penting kalian apal konsepnya. Kalau kalian pakai analisis node dan kita menganggap op-armnya itu ideal. Gitu. Oke. Misalkan kita langsung masuk ke contoh soal nih. Mungkin sampai sini belum ada pertanyaan dulu ya. Karena kita belum masuk ke contoh soal juga. Jadi kita bakal lihat aja di sebelah sini. Kalian pengen ngerjain soal yang mana deh? Kalian kepo ngerjain soal yang mana? Kalian pengen ngerjain soal yang ini? Nah kalau gue tanya nih. Ini op-arm inverting atau non-inverting ya? Ini termasuk op-arm apa nih? Ada yang bisa jawab gak? Ini termasuk op-arm apa? Kalau lihat tabelnya nih. Kalau misalkan gue balikin lagi ke tabelnya. Kalau lo masuk gue balikin ke tabelnya. Pasti lo juga bingung. Dia masuknya ke op-arm mana gitu ya. Karena kan op-arm bentuknya begini kan. Pilihannya antara inverting, non-inverting, voltage follower, sama atau difference. Nah lo pasti bingung nih. Ini bentuknya nih dia masuknya ke op-arm yang mana. Kita harus pakai rumus yang mana gitu kan. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk pakai analisis node aja. Untuk ngerjain semua soal di op-arm. Kalau misalkan kalian bingung. Ini masuknya kategori apa? Oh ini udah ada tulisannya malah. The differential voltage. Oke. Jadi ada yang bisa bantu gue gak? Ini cara pengerjaannya kayak gimana. Bentar. Ini gue screenshot aja ya. Ini gue screenshot. Langkahnya udah ada dimasukin kesini semua. Satu milik. Oh. Ini kita gak masuk ke bagian A ya. Oh sorry. Eh. Aku masuk. Mana di bawah sini. Sorry. Mana tadi? Di sini ada loop gain A ya. Karena gue yakin di kelas kalian. Kelas kalian diajarin loop gain gak? Loop gain A gini. Gue pengen nanya dulu. Soalnya dulu gue gak diajarin pakai loop gain. Mungkin kalian pernah diajarin gak? Pakai loop gain. Kelasnya Bu Retno atau Pak Tommy atau Bu Pupu. Mungkin boleh bantu gue. Kalian dulu diajarin ada loop gain gini gak? Soalnya gue waktu itu di skip yang ada loop gainnya. Gue langsung masuk ke yang kayak gini-gini nih. Oke. Yaudah deh. Kalau gitu kita coba masuk aja deh ke sini. Sorry banget ya. Soalnya gue juga gak diajarin pakai loop gain. Jadi gue langsung aja masuk ke sini. Nah, sebelah sini deh. Oke. Nah, misalkan kalian lagi ngerjain soal yang modelan begini. Gitu ya. Kalian lagi ngerjain soal kayak gini nih. Nah. Sebelah sini. Oke. Gue tanya ke kalian. Apa yang harus gue lakukan di sini? Di soal ini. Ini VS-nya diketahui gak sih nilainya berapa? VS. VS. Oh. Kita disuruh nyari VO per VS-nya ya. Nilainya berapa? Kita suruh cari VO per VS. Apa yang harus gue lakukan ketika gue ngerjain soal kayak gini? Ada yang bisa bantu gue? Caranya gimana? Ayo, ayo. Tadi gue ngapain dari sini? Kita nganggap ada dua node dulu ya. Jadi kita nganalisis node yang sebelah sini sama sebelah sini. Lo pengen yang dari sebelah sini harusnya masuk atau keluar? Halo, halo. Masuk, masuk. Masuk. Artinya sini. Oke. Ini I1 ya. Terus I2 mau ke arah mana? Masuk atau keluar? Keluar. Keluar. Oke. I3. I3 gak usah gue tulis ya. I3 gak usah gue tulis lagi karena pasti nilainya 0 ya. Karena syarat op-up ideal dia 0. Oke. Terus aturannya sama. Di sini Vmin. Di sini Vplus. Pokoknya nanti nilai Vmin itu harus sama dengan Vplus. Oke. Artinya di sini kita perlu cek dulu di loop sebelah sini nilainya berapa gitu ya. Kita lihat. Artinya kalau gue mau ngecek sebelah sini, rumusnya gimana? Artinya kalau gue mau ngecek di note 1, artinya I1 sama dengan? Sama dengan? I2. I2. I1 nilainya berapa? I1 nilainya berapa? I1 nilainya adalah? VS min Vmin per 5 kilo. Iya. VS min Vmin per 5. 5 kilo ya. Ini yaudah gue tulis 5 aja dulu ya. Tapi inget-inget ya. Ini 5 kilo. Gue tulis 5 aja dulu biar gak pusing. I2 nilainya adalah Vmin. Vmin. Min V0 bang. Min V0. Oke. Vmin min V0 dibagi sama 10. Gitu ya. 25. 25. Nah. Pertanyaannya adalah sekarang Vminnya itu berapa gitu kan? Caranya gimana nyari Vmin? Gimana? Dari Vplus ya bang. Oke. Vplus nyarinya gimana? 0 min Vplus per 10. 0 min Vplus per 10. Gini. Sama dengan 0. Iya. Oke. Oke. Kalau soalnya kayak begini. Artinya. Kalau lo buat kayak gini ya. Nih. Wait ya. 0 min Vplus dibagi 10. Terus nanti nilai Vplusnya berapa? Goals kita itu adalah mencari Vout per Vs ya. Goals kita adalah mencari Vout per Vs. Nah. Gimana nih nyari nilai Vplusnya? Gimana? 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 Canya nilai Vplusnya? Oke. Mungkin pada bingung juga nih. Gimana nyari Vplusnya? Kalau nyari Vplusnya ini adalah. Tadi kan gue bilang. Syarat op amideal tadi apa aja? Vmin sama dengan Vplus sama. Satu lagi adalah. I yang 0. Masuk sama dengan I yang. Eh. Iya. I yang masuk sama dengan I yang keluar sama dengan 0. Gitu ya. Gue bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih. Biar gue gak ngotet-ngotet lagi. Gitu ya. 5.11. Eh. Oke. Eh. Bukan yang ini dong. Ini soal berapa sih? Oh. 5.12. Nah. Kalau lo lihat di sini nih. Ingat ya. Tadi kan nilainya kan VA kurang Vs dibagi 5 gitu kan. Terus yang sebelah sini adalah VA dikurang VO. Terus dibagi juga sama 0. Nah. Abis itu kalau lo lihat di sini nih. Tadi kan Vb per min 0 dibagi 10k ditambah 0 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ada yang tau gak? Kenapa di sebelah sini sama dengan 0? Kenapa di sebelah sini ada tulisan Vb min 0 dibagi 10 itu sama dengan 0? Soalnya tadi gue bilang apa? Arus yang masuk dan keluar op-am itu nilainya adalah 0. Jadi kan kalau logikanya. Kalau misalkan yang keluar sini sama dengan 0. Artinya kan tegangan di sini gak boleh ada nilainya dong. Setuju gak? Jadi kan kayak tadi kan kalau kita. Jadi kan tadi gue tulis nih. Arus yang keluar sini nilainya 0 juga kan. Arus yang keluar sini nilainya 0 juga. Artinya kalau arus yang keluar sini nilainya 0. Tegangan sebelah sini nilainya bakal 0 juga. Gitu. Jadi V plusnya pasti nilainya 0. Gitu. Jadi dia sebenarnya inverting biasa. Dengan menganggap 10k ohmnya tuh gak ada harga apa-apa. Jadi ini sandar ya. Jadinya VS bagi 5 sama dengan minus V0 dibagi sama 25. Jadi 10k ohmnya gak masuk. Gitu. Jadi ketika lo coret sebelah sini. Nanti lo hasilnya dapatlah V0 per VI. Itu sama dengan minus 5. Gitu. Jadi intinya adalah tadi kan gue udah bilang nih syaratnya. Itu adalah selain V minus sama dengan V plus. Adalah arus yang masuk dan keluar opam itu nilainya 0. Karena arus yang keluar dari sini nilainya arus 0. Maka V plus sebelah sini nilainya arus 0 juga. Gitu. Oke. Mungkin kita bisa lihat soal yang lain aja nih. Yang lebih riwa-riwa gitu. Mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Misalkan kita lihat yang sebelah sini nih. Ini boleh nih. Ini tapi bentuknya mirip-mirip. Takutnya nanti lo jadi kepacu di soal yang sama terus. Oke deh ini aja deh. Ini nih nih. Nah. Ini gue bersihin dulu. Oke. Nah. Misalkan di sini nih ada soal modelnya begini. Gitu ya. Terus kita disuruh nyari berapakah nilai dari I0. Gitu ya. Sama syarat yang harus kita lakukan adalah. Tadi. V. V minus itu nilainya sama dengan V plus. Sekarang nilai V plusnya berapa? Kalau lihat dari gambar ini. Nilai V plusnya nilainya berapa? 0,4. 0,4 volt. Kenapa? Karena ya sama kayak tegangannya di sumber sini ya. 0,4 volt. Habis itu artinya kalau V plus 0,4 volt. V minus juga nilainya 0,4 volt. Terus kita pakai lah node yang sebelah sini nih. Node yang sebelah sini gimana caranya? Ya udah. Arus yang ke situ. Boleh ya. Ini I1 ya anggap ya. Terus sebelah sini. Mana nih? Di sini. Misalkan gue cek dua node ini ya. Node sebelah sini sama node sebelah situ. Ini I1, ini I2. I2. Oke. Oke. Nah. I1 ini I2. Jadi kalau lo lihat sebelah sini. Misalkan gue pengen ninja node yang sebelah sini. Artinya yang harus gue lakukan adalah nilai I1 itu sama dengan I2. Gitu kan. I1 nilainya sama dengan I2. I1 nilainya gimana? Nyari I1 pakai hukum om. Artinya nilainya berapa? I1. Lihat ini tegangan Femin ya. Ini tegangannya Femin. Nilainya berapa? Oke. Nilainya berapa? Ya. 64. Arus keluar dari sini ke situ ya. Artinya nilainya adalah tegangan tinggi ke tegangan rendah. Artinya 0 minus Femin dibagi sama 10. Setuju ya. 0 dikurang Femin dibagi 10. Sama dengan I2 nilainya berapa? I2 nilainya berapa? I2 itu nilainya adalah sebelah sini. Anggaplah di sini adalah V2 gitu ya. V2. Artinya di sebelah sini nilainya adalah Femin dikurang F2 dibagi sama 50. Terus sebelah sini coret. Coret. Sisa 5. Artinya di sini nilainya adalah minus 0,4. Sama dengan 0,4 dikurang F2. I2 nilainya berapa? Dibagi 5. Dibagi 5. Sudah dibagi 5 begini, kali silang aja ya. Jadinya berapa nih? Artinya 5 dikali min 0,4 itu min 2. Sama dengan 0,4 dikurang sama V2. Nah, V2 nilainya adalah? Pindah ke sana. Pindah ke sana berapa nih? Nilainya adalah 2,4. Gitu ya, 2,4 volt. Nah, sekarang kita disuruh mencari I0 nilainya berapa? I0 nilainya ada berapa? Jadi, kalau udah dapet V2 nilainya berapa? I0. V2 min 0 per 20. Iya, V2 min 0 dibagi sama 20 kilo ohm ya. Kilo ohm. Aktinya V2 nilainya adalah 2,4 dibagi sama 20. Dapetlah nanti lo hasilnya sekian. Gitu. Ini jadi hasilnya berapa nih? 1,2. 0,12 ya. 0,12 mili amper. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalian mau ngejain soal op-am, itu saran gue pakai aja analisis node. Nanti kalian bakal nemu sendiri jalannya dari situ. Oke ya. Sampai sini jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait op-am? Kalau soal yang dikasih, cara beda di dalam anggar gimana ya, Bang? Nah, untuk materi ini, untuk materi yang diajain di buku ini, kita bakal pelajarin ideal semua. Oke? Oke, Bang. Jadi nanti yang bakal dikasih tau di soal kalian juga bakal ideal. Tenang aja. Nggak mungkin non-ideal. Soalnya di buku ini juga dia selalu nganggepnya ideal aja dulu. Oke, mau nyoba ngerjain lagi? Ngerjain satu lagi mungkin kalau penasaran. Mau yang rada susahan dikit? Nih, misalkan kalian mau ngerjain soalnya mana ya? Yang sebelah sini deh ya. Oke, ini misalkan kalian ngerjain soal yang sebelah sini ya. Ini gue random aja ya, milih soal ya. Biar lebih real aja gitu. Kalau sebenernya ngerjain pakaian anti-sisno itu bisa berguna banyak banget. Oke, soalnya udah muncul belum di layar kalian? Nggak, Bang. Oke ya. Oke, sekarang cara ngerjainnya gimana? Ingat, syaratnya tadi apa? V plus sama dengan V min. V min sama dengan V plus. Bebas. Sekarang V plus nilainya berapa? V plus nilainya berapa? Ini sekarang udah tukeran tempat ya dia ya. Ini V plus, itu V min ya. Ini V min. V plus nilainya berapa? 4 mili, Bang. 4 mili volt. Nah, kalau V plus 4 mili volt artinya V min 4 mili volt juga ya. Tuji ya? Tadi syarat op ame ideal 4 mili volt. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ingat harusnya masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa ninjau note yang mana nih? Kita boleh ninjau note yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini boleh kita tinjau nih. Sama yang mana lagi nih? Ini kan bisa diparalelin. Yaudah sama yang sebelah sini lah, anggap lah. Sebenarnya kita nanti, gue juga nggak ada ketentuan gitu sih. Kayak kalian bakal ninjau note yang mana aja ya. Intinya segala sesuatu yang bisa kalian tinjau, silahkan ditinjau gitu. Caranya note 1, note 2 ya. Kita cek aja dulu di note 1. Note 1 artinya arusnya mau kemana aja nih? Arusnya mau yang mana aja? Sebelah sini ya, misalkan ya. Misalkan ke arah bawah sama ke arah situ lah. Anggeplah. Anggep ada sesuatu di situ. Yang sebelah sini anggap nggak ada nih. Yang sebelah sini anggap nggak ada nih. Artinya kalau kalian lihat di sini nilainya V1. Ini V1 sini. V1. V1 tuh artinya Vmin ya. V1 di sini. Tegangan 1 ini maksudnya Vmin kan? Karena dia nggak ada jalur apa-apa. Artinya V1 itu sama dengan Vmin. Artinya Vmin dikurang 0 dibagi 10 itu sama dengan? Vmin dikurang V2 dibagi sama 50. Setuju nggak? Kalian setuju nggak nih? Gue nulis kayak gini. Ya setuju. Sama sebelah sini ya. Vmin tadi nilainya adalah 4 milivolt. Ini kilo ohm itu milivolt. Yaudah oke deh. Vmin nilainya 4 milivolt ya. Artinya 4 milivolt dibagi sama 10 kilo ohm. Itu sama dengan 4 milivolt dikurang V2 dibagi sama 50 kilo ohm. 50 kilo ohm. Sama kayak tadi. Ini sebelah sini coret. Sisa 5. Artinya 5 kali 4 itu 20 ya. Artinya 20 milivolt sama dengan 4 milivolt dikurang sama V2. Nah artinya V2 nilainya adalah berapa? Min 16 ya. Min 16. Saran dari gue tetap aja stay. Dia kalau tulisannya negatif tetap tulis negatif aja. Jangan diubah-ubah. Yang penting konsep kita dari awal udah kayak gitu. Oke. Sekarang kita cek di note yang sebelah sini. Note yang sebelah sini nih. Note 2. Ini gue... Ini nggak bisa. Oh bisa deh. Bisa gue geser lagi ya. Nah... Lepas dia. Oke. Nah kita balik lagi. Sekarang kalau gue mau ngecek di note 2 gimana? Gue ngecek di note 2. Di note 2 artinya arus ini sama dengan EX ya. Arus yang sebelah sini yang di 50. Yang di 50 kilo ohm. Itu sama dengan EX. Gitu kan. Sama dengan EX dia. Artinya kalau gue tulis nih. Bisa kasih itu nggak sih. Ya. Nggak bisa kasih itu lagi deh. Tunggu. 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 Yaudah deh. Yaudah lah. Masih kebayang ya tadi soalnya gimana ya. Artinya kalau gue mau ngecek di note 2. Eh ini gimana sih geser-gesernya? Gue bingung. Aduh. Aduh. Tadi Vmin ya, ini tadi Vmin, ini V2 ya. Tadi V2 nilainya udah ketemu, nilainya adalah min 16 milivolt. Sekarang kita cek di note 2. Di note 2 kayak gimana? Artinya, arus yang sebelah sini sama dengan arus yang sebelah sana ya. Arus yang sebelah sini itu sama dengan arus yang sebelah situ. Sama dengan Ix. Artinya kalau gue tulis nih, Vmin minus V2 dibagi 50 itu nilainya akan sama dengan Ix gitu ya. Karena disini dia cuma mau mencari Ix doang. Artinya Vminnya tadi nilainya adalah 4 dikurang sama V2nya tadi nilainya adalah minus 16 gitu ya. Dibagi sama 50. Artinya sebelah sini nilainya adalah Ix. Dengan Ix gitu ya. Artinya Ix nilainya adalah? Ix nilainya adalah 20 milivolt dibagi sama 50 kilo ohm. Wih, ini hasilnya ini ya. Kayak jauh banget ya. Jadinya mikro ya malah ya. Mikro amper. 20 bagi 50 hasilnya adalah 0,4 mikro amper. Ix-nya udah ketemu. Kalau kita udah ketemu Ix, artinya kita bisa cari V0 dong sebelah sini. Cara carinya gimana? Ada yang punya ide enggak cara cari V0 ya? Ini Ix udah ketemu nih, Ix. Cara cari V0-nya gimana? 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 Iya, voltage divider ya bang. Boleh. Atau enggak? Ini diparalelin dulu nih. 60 sama 30 paralel jadi berapa? 60 paralel 30. nilainya adalah 60 dikali 30 dibagi 60 ditambah 30. Hasilnya adalah 1800 dibagi sama 90. Maka hasil sebelah sini adalah 20 ya. Di sini adalah 20 nih. Yaudah, artinya tegangan di sini kan sama kayak tegangan paralel kan? Maka nilai V0, nilai V0 itu so pasti nilainya adalah Ix dikalikan sama 20 kilo ohm. Tadi Ix nilainya adalah 0,4 dikali sama 20 kilo ohm. Ini mikro, yang sebelah sini kilo. Artinya sebelah sini nilainya adalah 8 milivolt. Artinya sebelah sini nilainya adalah 8 milivolt. Sampai sini jelas enggak? Sorry banget kalau gue kecepatan atau gimana. Sampai sini jelas enggak? Jelas bang. Jelas ya? Tegangan panelnya adalah 8 milivolt. Gitu ya, saya ngejain op-arm ya. Saya ngejain op-arm, intinya lo coba pakai analisis node aja dulu. Oke, selanjutnya kita bakal belajar sedikit tentang sebenarnya gue kalau kapasitor induktor itu materinya sebenarnya kan singkat ya, Ting. Tunggu ya, sebentar ya. Ya. Tolong lupa ya, Pak. Oke, sorry. Tadi gue dipanggil. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke kapasitor sama induktor ya. Kalau dari buku Eca, itu sebenarnya yang diajain di kapasitor induktor itu adalah energi yang tersimpan ketika kondisinya itu adalah steady state. Kondisi steady state ini dicapai ketika lo sambungin gini. Jadi kan di energi, jadi kan kita punya C, punya L ya. C itu kapasitor, L itu induktor. Nah, biasanya yang kita tinjau energi yang tersimpan itu adalah ketika kondisinya itu dia mencapai steady state. Steady state itu apa? Kalian udah pernah percobaan fisikalistri kan? Kalian udah pernah percobaan fisikalistri kan? Udah bang. Kondisi steady state itu maksudnya apa ya? Kondisi ketika waktu kita hingga, Bang. Bener gak, Bang? Hampir bener. Tapi gak terhingga juga sih sebenarnya. Kondisi steady state adalah kondisi yang ibaratnya dia udah stabil. Steady itu kan artinya stabil ya. Artinya dia udah penuh. Kalian inget gak sih misalkan gue punya segangan sumber di sebelah sini. Terus abis itu disini gue kasih kapasitor. Apa yang akan terjadi? Nanti kondisi kapasitornya dia bakal ke apa nih? Kan bakal ada arus ya kesini ya. Nanti kapasitornya dia bakal kecas gitu kan? Akan kecharge. Yang mungkin nilai grafiknya kalau kalian masih inget. Grafiknya kecasnya tuh kayak gini nih. Misalkan ini V kapasitor. Ini waktu ya. Ini V kapasitor. Nanti dia bakal naiknya tuh kayak... Gini ya. Ingat gak sih kayak gini? Sampai nanti nilainya itu sama dengan V sumber. Nanti sampai nilainya V C sama dengan V S. Bener gak? Kalian masih inget gak? Nanti dia bakal kecas sampai kayak gitu kan? Nah kondisi yang ketika dia udah full. Yang udah sama nih mungkin kondisinya kan ibaratkan arus kan ngalir ya. Arus kan ngalir dari sumber ke sini. Ketika kapasitornya udah full. Arus gak ada yang ngalir lagi kan? Nah ketika udah gak ada yang ngalir itulah. Itu yang disebut sebagai steady. Artinya udah gak ada lagi pergerakan arus lah disitu. Kayak udah stabil lah grafiknya. Itu yang disebut sebagai steady. Nah biasanya yang kita tinjau di materi energy storage itu adalah kita meninjau ketika kondisinya tuh udah bener-bener steady gitu. Jadi kayak udah gak ada lagi arus yang ngalir di kapasitor sama induktornya. Nah mungkin kalau ada yang masih inget rumus energi di kapasitor itu apa? Energi di kapasitor rumusnya apa? Setengah Setengah CV kuadrat tuh. Setengah CV kuadrat. Kalau misalkan L disini nilainya adalah? Setengah Li kuadrat. Li kuadrat. Nah sebenernya di materi energy storage. Kalau di buku ECA itu yang bakal dibahas adalah kondisinya ketika steady gitu kan. Kan kalau kita lihat nih VC itu nilainya itu. Ini gue tulis VC aja ya. VC itu maksudnya tegangan kapasitor. Ini IL. Arus induktor. Yang kita tinjauin ini adalah ketika posisi VCnya tuh udah full. Udah gak bergerak-gerak lagi. Kan VC kan dia awalnya 0 terus makin lama naik gitu kan. Dan yang kita cek itu adalah yang sebelah sini. Makanya sering dibilang. Kalau misalkan sumbernya DC. Sumbernya DC maka kapasitor bakal. Kalau sumbernya DC maka kapasitor dia bakal open atau short? Kalau open. Open. Kalau L dia nilainya bakal? Short. Short ya. Artinya yang kita tinjau disini adalah tegangan ketika kapasitornya open. Atau induktor ketika dia posisinya short. Sebenernya itu intinya itu sih. Nanti biar lebih jelasnya kita bakal lanjut aja dulu ke first order. Nanti karena di first order bakal nyinggung-nyinggung dikit materi tentang ini. Jadi kita langsung ke first ordernya aja dulu. Oke. Kita pakai first order ketika apa sih teman-teman? Kenapa kita belajar first order? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu kenapa kita belajar first order? Karena di first order itu sebenarnya kalau kalian lihat ya penurunannya itu ya. Kalau kalian lihat di first order. Ini di bagian advance. Oh ini deh AC circuit ya. Eh bukan ini sinusoid fasor. Oh ini di bagian first order. Nah sebenarnya adalah first order itu kita pakai untuk meninjau ketika kita menemukan ada rangkaian kapasitor ataupun induktor gitu ya. Dan kita cuma bisa pakai first order kalau cuma ada 1C atau 1L. Artinya kita pakai first order ketika kita menemukan di soal itu cuma ada 1 kapasitor atau enggak 1 induktor. Jadi kita pakai first order. Jadi kalau udah ada 2 kapasitor tuh dalam satu rangkaian kita udah gak bisa pakai first order. Nah sebenarnya gue udah summarize ini biar lebih mudah dipahami kalian ya. Jadi first order itu gue bagi jadi dua nih. First order itu adalah bisa ketika lo ada kapasitor aja atau ada induktor aja. Dan posisinya itu cuma ada 1 kapasitor. Jadi walaupun dia cuma ada kapasitor tapi tiba-tiba ada 2 kapasitor lo udah gak bisa lagi pakai first order. Gitu. Oke. Ketika ada 1C atau 1L. Nah di sebelah sini antara C dan L ini nanti kita kenal kondisi yang namanya itu natural response. Natural response. Sama ada yang namanya step response. Bener gak kalian belajar ini? Jadi ada yang namanya natural. Ada yang namanya step. Gitu ya. Oke. Ada yang bisa jelasin ke gue gak natural sama step itu bedanya apa? Ya mungkin pernah kalian pelajarin di kelas. Natural sama step bedanya apa? Ada yang bisa bantu? Bu-bu-bu gak pernah ngajarin sih bang. Oh tapi masuk ke sini. Masuk ke materi ini. First order. Bu-bu masuk ini tapi kayaknya dia gak pernah ngajelasin. Kayak gitu deh bang. Oke. Yaudah. Intinya gini ya teman-teman. Gue tulisin aja disini. Sebenernya cara ngapalin kayak gini. Itu cara klik dari gue aja sendiri. Mungkin kalau gak ada aja gak apa-apa. Intinya adalah natural. Itu adalah ketika. Ketika T lebih dari 0 itu C atau L gak ada hubungan ke sumber. Hubungan ke sumber. Kalau step. Kalau step. Kalau step. Itu adalah ketika T lebih dari 0. Itu ya C atau L nya ada hubungan. Ke sumber. Nah. Gue saya ngapalinnya kayak gini. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah. Lihat. Ketika T lebih dari 0. Apakah C atau L ada hubungan ke sumber. Atau enggak. Kalau enggak ada. Artinya dia natural response. Kalau ada. Artinya dia step response. Gitu. Nah. Dari natural response ini. Kalau kalian berhadapan dengan C. Maka nanti kalian bakal mencari tegangannya. Tegangannya nanti nilainya akan sama dengan V. Itu sama dengan V 0. Dikali E pangkat. E pangkat. Minus T per tau. Nah. Kalau step response. Nilainya adalah V. Sama dengan. Kok gue jadi rada lupa juga. Kalau step response tuh. Dia tuh. Wait 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 wait. Di summary aja. Eh salah. Dibagi sama di sini. Oke. Oh. X tahinga. Ditambah X 0. Dikurang X tahinga. Oke. Kalau di sebelah sini. Nilainya itu akan sama dengan. V tahinga. V tahinga. Ini. Ini. Nisanya gini ya. Ya udah. Ya udah deh. Gak apa-apa deh. Gak gitu aja ya. V tahinga. Ditambah. Buka kurung. V 0. Min. V tahinga. Dikali. E pangkat. Minus T. Pertau. Rumusnya itu aja. Ini gue bener kan. Nisanya. E pangkat. Minus T per tau. Oke. Hmm. Yang sebelah sini. Kalau misalkan lo berhadapan sama L. Itu yang lo cari adalah I nya. Ini. I di kapasitor ya. Ini I di kapasitor. Yang ini I di induktor. I di induktor. Nilainya sama. I 0. Dikali E pangkat. Minus T per tau. Kalau sebelah sini. Nilainya sama. Rumusnya. I tahinga. Ditambah. I 0. Dikurang. I tahinga. Dikali sama. E pangkat. Minus T. Pertau. Nah. Rumus dari tau nya sendiri. Itu beda. Antara yang C sama yang L. Kalau misalkan lo berhadapan sama yang C. Itu nilai tau. Itu sama dengan. R per catau. Gue lupa deh. Oh ini. Oke. R C. Nilai tau nya itu adalah R. Dikalikan C. Kalau yang L. Itu nilainya adalah. Tau nya. Itu nilainya adalah. L dibagi R. Mungkin sampai sini masih bingung. Soalnya kita belum ngeliat soal ya. Tapi mungkin ini boleh di screenshot dulu aja. Ini rangkuman terkait first order. Ini boleh di screenshot dulu aja. Nanti kita langsung bakal. Bahas soalnya. Bang. Sorry bang. Mungkin tadi. Natural semasa. Bedanya apaan? Oke. Mungkin kalau gue jelasin kayak gini masih bingung ya. Natural sama step apa. Kita langsung liat aja ke sini. Kita liat ke contoh soalnya aja dulu. Langsung aja deh ke contoh soalnya aja. Oke. Di bagian problems. Oke. Kalian liat soal yang ini. Gue udah muncul ini gue gak? Buku gue. Belum bang. Masih 2.01 jam ya. Kalau di. Oke udah. Oh udah. Udah bang sekarang. Oke. Sekarang kalian liat. Di sebelah sini 7.5 bukan yang kalian liat. Iya bang. Ah. Oke. Kita liat. Ketika T lebih dari 0. Ketika T lebih dari 0. Kalau. Eh kalian familiar dengan lambang ini gak? Lambang ini. Kalian familiar gak dengan lambang ini? Ini switch gitu bang. Iya. Artinya. Artinya ketika T lebih dari 0. Dia. Copot ya. Kalau gambar kayak gini. Artinya ketika T lebih dari 0. Dia. Kebuka. Artinya sebelum T nya 0. Dia. Ketutup. Gitu ya. Sebelum T nya 0. Dia ketutup. Oke. Kita cek. Ketika T lebih dari 0. Apakah kapasitor memiliki hubungan ke sumber? Kapasitor punya hubungan gak ke sumber? Ketika T nya lebih dari 0. Ada bang. Ada ya. Karena ada. Artinya ini step response. Artinya dia step. Intinya itu aja dulu. Kalau misalkan soalnya itu. Oke. Kayak begini. Lihat. Di sebelah sini. Ini udah 7.4 belum? 7.3 ini baru. Ah. Ini 7.4 bukan? 3 itu bang. Masih 7.3 bang. Masih 7.3. Masih harus nunggu. Masih harus nunggu dulu ya. Masih 7.3. Kalau di bawah udah bang. Udah 7.4. Udah 7.4. Udah udah. Oke. Kita lihat di 7.4. Ini ketika T lebih dari 0. Ini paham gak gambar ini maksudnya apa? Ketika T lebih dari 0. Artinya switchnya ke B atau ke A? Ke B. Ke B ya. Artinya sebelumnya dia switchnya ada di. Eh sorry. Salah. The switch ini has been in position A for a long time. Oh. Artinya sebelumnya dia di A ya. Dia awalnya di A. Abis itu ketika T lebih dari 0 dia ke B. Nah. Artinya ketika T lebih dari 0. Apakah kapasitor memiliki hubungan ke sumber? Enggak bang. Enggak. Artinya dia natural atau step? Natural. Natural. Oke. Sampai sini jelas gak bedanya natural sama step? Jelas bang. Oke. Kalau gitu kita bakal langsung. Sorry mo. Kayak gimana mo tadi mo? Oke. Intinya ketika lo ngecek natural atau step. Lo lihat aja ketika T nya lebih dari 0. Kondisi kapasitor ketika T nya lebih dari 0. Kalau lo lihat disini nih. Ketika T lebih dari 0 dia switchnya ke A atau ke B? Ke... Ke A. Oh. Enggak nih. Lihat nih. The switch ini has been in position A for a long time. Jadi dia awalnya di A. Nah. Terus switchnya move in signal from A to B at T sama dengan 0. Artinya ketika T lebih dari 0 dia posisinya ada di B ya. Ketika di B apakah kapasitor berhubungan dengan sumber? Enggak bang. Enggak. Artinya dia natural response. Oke. Oke. Jadi yang lihatnya dari yang T lebih dari 0 ya? Iya. Iya. Oke. Kalau misalnya tadi juga dilihatnya T lebih besar dari 0 atau T lebih dari 0. Bikin lukun. Sebenarnya T lebih besar dari 0 artinya ketika dia T sama dengan 0 tak. Gitu kan dia bakal berubah kan switchnya kan. Oke kita lihat contoh soal lain deh. Misalkan sebelah sini. Udah 7.9 belum? Udah kelihatan. 7.9 ya. Oke. Ketika T lebih dari 0 apakah kapasitor memiliki hubungan ke sumber? Enggak bang. Enggak. Artinya dia natural atau step? T.9 kalau misalnya T lebih besar dari 0. Apa? Bukan ada hubungannya kalau misalnya T lebih besar dari 0. Eh enggak. Sorry. Kan ketika T sama dengan 0 tep dia putus. Artinya ke belakang dari 0 juga putus. Ceritanya gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Kita ambil satu contoh soal. Misalkan sebelah sini. Ini gue screenshot. Oke. Apakah gue udah kembali ke paint? Udah bang. Oke. Lancar di paint ya kata ya. Oke. Tadi ini natural atau step? Natural atau step? Natural. Natural. Kalau natural tadi rumusnya. Ini kan dia nanyanya VO di sini ya. Dia nanyanya VO di sini. Tapi kita bahkan nyarinya VC sebelah sini gitu kan. Artinya kalau kita nyari natural response kita bisa cari VC. VC nilainya akan sama dengan V0 dikali E pangkat minus T per tau. Gitu ya. Nah sekarang nilai V0-nya berapa? Nah ketika kita mencari V0. V0 di kapasitor ya. V0C lah ya anggaplah. Ini V0C. V0C gitu ya. Kita mencari tegangan O di kapasitor. Kita pinjau sebelum T-nya sama dengan 0. Paham gak? Artinya kalau sebelum T-nya sama dengan 0 dia kayak gimana switch-nya? Nyambung sini kan? Iya bang. Ketika T-nya. Oke. Gue bilang gini deh. Ketika T sebelum 0. Switch-nya ketutup kan? Ketika ketutup apa yang terjadi sama VC-nya? Kapasitornya bakal. Kalau ada kapasitor ketemu sumber dia bakal? Mencharge. Iya bakal charge. Karena dia sumbernya DC. Artinya kita anggap dia O. Open ya. Ketika dia open. Tegangan di kapasitor ini berapa nilainya? Ada yang bisa jawab? Sama kayak V0 ya bang. Oh ya sama kayak V0. Bener. Kayak V0. Artinya nilainya berapa? Nah. Bisa pakai voltage divideran. 4 dibagi 4 plus 2. Dikali sama 6. Makanya nilainya adalah 4 volt. Udah nih. VOC nilainya udah dapet 4 volt. Udah dapet nih VOC 4 volt. Sekarang kita cari tau. Tau tadi rumusnya apa. Kalau di kapasitor dia rumusnya adalah R dikalikan C. Gitu kan. Oke. Artinya R kali C. R-nya dapet dari mana? R-nya itu dapet dari ketika T-nya lebih dari 0. Ketika T lebih dari 0 apa yang terjadi sama kapasitornya? Bentuknya kayak gini kan? Ketika T lebih dari 0 bentuknya kayak gini bukan? Sekarang. Iya bang. Oke. Artinya R-nya nilainya adalah? 4. Tapi gimana nanti ceritanya ketika R-nya itu resistornya bukan cuma satu. Tapi ada banyak. Nanti kalian pakai kayak mencari RTH. R-tevenin. Nanti kalian bakal gue ajarin. Tapi ini soal gampang dulu ya. Artinya sebelah sini jawabannya adalah VC itu nilainya akan sama dengan 4 dikali E pangkat. Minus T. Cari tau-nya. Tau-nya nilainya adalah 4 dikali 3 mili farad. Eh 4 ohm ya. Eh 4 kilo dikalikan 3 mili. Hasilnya adalah 12 gitu ya. Maka hasilnya adalah min T per 12. Udah nih sampai sini sebelah sini doang. Jadi nanti kalau yang ditanya V0. V0 nilainya berapa? Yaudah. Karena V0 ini hanya akan sama dengan VC. Artinya hasilnya adalah 4 dikali E pangkat. Min T per 12. Sampai sini jelas gak? Jelas bang. Oke. Kalau gue tanya. Berapakah arus yang ngalir di kapasitor? Gue pakai rumus apa? Ada yang bisa jawab gak? Pakai rumus C dikali Dv per Dt. C-nya nilainya berapa? C-nya nilainya adalah 3 mili farad. Dv per Dt nilainya berapa? Yaudah tinggal ini. Lo turunkan terhadap T. Penurunannya gimana? Minus 12. Jadinya minus 1 per 12 gitu kan? Iya gak sih? Atau minus 12 yang turun? Gue lupa deh. E pangkat 2X. Kalau E pangkat 2X diturunin jadi apa? Diturunin jadi apa? 2 E pangkat 2X. 2 E pangkat 2X ya. Artinya sebelah sini nilainya kayak gini ya. Dikali 4 dikali E pangkat minus T per 12. Tujuh gak? Minus 1 per 12-nya turun ke depan. Terus dia tetap atasnya kan? Bener. Ini kalau ditanyainya, lo pakai CDV per DT. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Kita bakal coba soal latihan lain. Soal latihan yang mana ya? Oke, kita coba induktor deh. Kita coba induktor. Oke. Screen gue udah muncul belum induktor? Udah bang. Udah. Paint yang di-paint. Sorry, gue udah balik ke-paint. Udah bang, udah bang. Udah. Oke. Gue tanya, ini natural atau step? Natural. Natural. Oke. Karena dia natural, artinya kita pakai rumus. IL. I di induktor ya. IL itu yang sebelah sini. Jadi ya. IL nilainya sama dengan? I0 dikali E pangkat minus T per tau. Gitu kan. Kita pertama cari I0. Cari I0 itu artinya kita cari ketika kondisinya. T kurang dari 0. Ketika T kurang dari 0, arusnya nilainya berapa? Ada yang bisa bantu gue gak? I0L ya. Sorry, ini I0L. Sorry, I0L gini. Nah, oke. Ketika T kurang dari 0, switchnya gimana? Ketutup atau kebuka? Ketutup, bang. Ketutup. Kalau dia ketutup, artinya kalau induktor ketemu sumber DC, dia bakal short atau open? Oh, short. Bakal short. Artinya kita bisa anggap sebelah sini short. Nah, ketika udah short, artinya kita cari arus yang alih ke sini berapa. Gimana caranya cari arus yang sebelah sini? Current Divider, bang. Current Divider. Tapi kita belum punya current-nya nih. Artinya, yaudah pakai cara biasa aja dulu. 8 sama 4 lo paralelin berapa? 8 sama 4 paralel? 2,5. 32 bagi 12? 2,5 ya? Eh, udah benar? 2,5. Oke, gue gak ngitung lagi ya. 32 bagi 12. Bukan. Bukan, bukan. 3,2 bagi 12 berapa? 3,2 bagi 12, bang. 2,67 bang. 2,67. Oke. Terus, kita pakai voltage divider dulu aja. Voltage divider. Artinya gue mau cari tegangan sebelah sini, kan? Gue mau cari tegangan sebelah sini. Artinya gue bisa pakai, oke, gini aja deh. Gue terus gini aja. Artinya, 32 per 12 dibagi sama 32 per 12 ditambah 4 dikali sama 24 volt. Terus nanti hasilnya gue kali dengan 8. Setuju gak? Ada yang bingung gak? Ada yang bingung gak? Kenapa gue pakai ini? Ini kan gue pakai voltage divider nih. Gue cari tegangan yang sebelah sini. Nah, udah dapet tegangan sebelah sini. Oh, dibagi 8 nih. Sorry, sorry. Dibagi 8. V bagi R. Bada bingung gak? Halo, halo? Atau bingung gak? Gimana-gimana tadi, Bang? Jadi, gue cari tegangan dulu. Kan gue pengen cari inol ya. Eh, gue pengen cari inol L. Artinya gue pakai voltage divider dulu. Jadi kan alhambatan sebelah sini. Gini aja deh. Gini aja deh. Nah. Ini kan 4. Terus yang sebelah sini adalah 32 per 12. Nah, gue cari tegangan sebelah sini berapa? Gue cari tegangan sebelah sini berapa? Pakai voltage divider. Setuju gak? 32 per 12 dibagi 32 per 12 tambah 4 dikali 24. Setuju? Terus tegangan yang sebelah sini, gue bagi 8. Biar dapet I, L. Arus. Arus kan tegangan bagi hambatan, kan? Eh. Gitu bingung gak sih? Pada bingung gak, BTW? Itu ditulisnya dikali 8 atau 3 bagi 8. Kata... 3 bagi 8 dong. Kan I sama dengan V bagi R. Oh, sorry banget. Tadi gue ngelike. Oh, oke-oke. V bagi R ya. Sampai sini paham gak? Intinya lo cari arus yang ngalir di sini dah. Berapa dah? Mau pakai cara apa aja bebas. Oke, artinya hasilnya adalah 32 per 12 dibagi sama 48 tambah 32 berapa sih? 80 per 12 ya. Dikali 24 dibagi sama 8. 12 ya coret. 824 coret. Sisa 3. Artinya 32 dikali 3 dibagi 80. Hasilnya adalah 96 per 80. Setuju gak arus yang ngalir ke sini segitu nilainya? Atau kalau gue sederhanai nilainya adalah 6 per 5 ya? Dibagi 16. 6 per 5 atau 1,2. 6 per 5. Sampai sini jelas Jelas bang, jelas. Jelas ya. Oke, 0 6 per 5 udah dapet. Sekarang gue pengen mencari tau. Tau tadi nilainya berapa tau? Tau nilainya adalah L dibagi R. L per R. L-nya nilainya berapa? L-nya nilainya 4. R-nya nilainya berapa? Liat. Ketika T lebih dari 0, rangkaiannya gimana? Kayak gini ya. Lujung gak? Iya bang. Nah, artinya R-nya nilainya berapa? 4 sama 8 lo? Lo apain? R-in bang. R-in. Jadilah 12 sebelah sini. Maka hasilnya adalah 1 per 3. Maka kalau lo tulis sebelah sini, nilainya adalah 1,2 dikali E pangkat minus 3T. Ini IL. Sampai sini gampang gak? Karena I in 0 nilainya sama dengan IL, jadi gue gak usah capek-capek lagi ya. I 0 kan IL kan? IL tuh in 0 kan? Ya gitu. Sampai sini jelas gak? Mau coba soal lain? Masih penasaran soal lain? Coba. Gue cari lagi nih soal. Kita coba yang agak-agak berbahaya soalnya. Oke. Oke, sebelah sini deh. Oh. Sorry. Ini share screen gue agak gak. Pergi siapa sih? Entah. Gue tanya dulu ke kalian apakah share screen gue udah muncul? Sekarang. Plain ya. Sekarang gue udah masuk soal baru. Belum. Udah bang. Udah bang. Oke. Kebaca ya di sini ya. Di sini ada arus. Abis itu ada hambatan-hambatan. Ada kapasitor. Ada yang ngerti gak? 5 UT itu maksudnya apa? Ada yang tau gak? 5 UT itu apa maksudnya? Apa? Apa? Sorry. Suara lo kecil. Belum bang. Oke. Bukan kena denger. 5 UT. UT itu artinya unit step ya. Unit step itu grafik itu jadi kayak gini nih. Misalkan gue tulis fungsi T. Misalkan gue tulis fungsi T itu sama dengan 5. Kalau fungsi T sama dengan 5 kan artinya kalau gue punya diagram cartesius gini. Artinya kan kayak gini ya. Tujuh gak? Pokoknya dia bakal lurus aja di 5. Gitu kan? Tapi kalau gue buat nilainya itu adalah 5 UT. 5 UT. Artinya dia bentuknya kayak gini. Jadi awal-awal mula-mula dia nilainya 0. Nah. Di detik ke 0 nilainya jadi 5. Kebayang gak bedanya antara 5 sama 5 UT. Artinya UT itu artinya nilainya itu bakal muncul ketika detik ke 0. Sampai sini jelas? Jelas bang. Oke. Nah. Untuk apa bang ya? Ini buat arus atau buat teman? Kurang lebih. Disini karena dia bilangnya arus ya. Artinya ini arus. Artinya maksudnya apa sih disini? Ini artinya ini 5 UT. Maksudnya arus itu bakal muncul 5 ampere ketika detik ke 0. Oh berarti itu dalam konteks apapun Bang. Dalam konteks apapun ya. Boleh arus, tegangan. Gitu. Tapi karena disini bilang arus ya. Kalau misalnya di persamaan yang dia itu VST juga itu. Bentar berarti yang 5 volt. 5 volt. Gitu. Artinya dia mau bilang disini adalah ketika detik ke 0 nilainya 5 ampere. Tapi sebelum detik ke 0 nilainya 0. Oke. 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 Itu yang dimaksud UT ya. Oke. Sekarang kalau gue tanya ini step response atau natural response? Ini step response atau natural response? Step Bang. Step. Kenapa? Karena ketika T lebih dari 0. Ada arus muncul kan? Dan arusnya ada kaitan ke sumber muncul. Dan sumbernya itu berhubungan sama kapasitor. Artinya dia step. Response ya. Dia step. Karena dia step. Artinya kita pakai rumus apa? Vc sama dengan? Vt hingga ditambah. Mesti ingat gak tadi? V0 minus Vt hingga dikali E pangkat minus T per tau. Gitu kan? Oke. Oke. Sekarang disini ada V0 ada Vt hingga. V0 itu sama kayak tadi. Artinya kita ngecek ketika Tnya sebelum 0. Ketika T kurang dari 0. V0 nya nilainya berapa? Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Tegangan di kapasitor ketika Tnya sebelum 0. Itu nilainya berapa? 0. 0. Kenapa? Karena ya sumbernya 0. Karena sumber 0 artinya gak ada arus apa-apa ya disini ya. Artinya nilainya 0. Kalau Vt hingga itu apa? Artinya ketika kita tinjau aja ketika Tnya lebih dari 0 sampai T hingga lah. Sampai T hingga pokoknya. Kalau ketika Tnya lebih dari T hingga. Eh Tnya udah nyampe T hingga. Artinya kita anggap nilainya sekarang Vt hingga berapa? Sekarang udah ada nilainya nih 5 nih. 5 ampere. Artinya tegangan di sebelah sini berapa? Ada yang bisa jawab? Ingat. Kalau misalkan sumber DC ketemu kapasitor dia bakal O. Bersambung apa? Open ya. Dia bakal open. Kalau dia bakal open artinya arus sebelah sini dia bakal mati ya sini. Setuju gak? Kan dia open. Karena udah detik T hingga nih. Artinya dia kondisinya udah steady state gitu ya. Nah artinya arusnya bakal ngalir kemana? Ke bawah kan? Gak ada yang ke kanan kan? Yang ke kanan gak ada kan? Karena kan udah open. Artinya tegangan di sebelah sini akan sama dengan tegangan sebelah sini. Setuju gak? Tegangan sebelah sini sama dengan sebelah sini. Artinya nilai tegangannya berapa? 30 volt. Iya. 5 dikali 6 alias 30 volt. Udah deh. Kalian dapet V 0, dapet V T hingga. Sekarang kita cari tau. Cari tau. Nilai tau. Di sini karena kita pakenya kapasitor. Artinya nilai tau adalah R dikalikan C. Nah sekarang pertanyaannya R-nya berapa? T. Oke. Kalau kalian lihat di sini nih. Oh Bang. Kan artinya kalau ada sumber baru di sini. Artinya ada sumber doang di akhir. Iya bener banget. Dia memang ada sumber. Nah R di sini kita sama aja kayak kita mencari R-tevenin. Teman-teman. Kita sama kayak cari R-tevenin. Ketika cari R-tevenin apa yang kita lakukan dengan sumber? Ada yang masih inget gak? Di short. Sumbernya kita nolkan. Kalau sumber di nolkan. Kalau sumber arus di nolkan. Artinya dia bakal open atau bakal short? Ada yang masih inget gak? Open. Artinya sekarang rangkaiannya bentuknya adalah seperti ini. Ini 6. Ini 2. Terus ini 0,25. Artinya R-nya nilainya berapa? Artinya R-nya nilainya berapa? Artinya R-nya nilainya berapa sekarang? 8. 8. Betul. Karena seri ya sekarang ya. Karena kan sebelah sini udah open ya. Sebelah sini open. Gitu. Oke 6 sama 2. Ini T lebih kecil dari 0. Sorry. Apa? Ini T lebih kecil dari 0. Oh. Lebih besar dari 0. T lebih besar dari 0. Jadi kalau lo cari tau. Itu lo ngeceknya ketika T lebih besar dari 0. Oke? Oke. Oke. Yaudah tinggal 8 dikali sama 0,25. Dapetlah hasilnya adalah 1 per 4 jadi 2 ya. 2. Oke. Jadi hasilnya. T lebih kecil dari 0 saat. Sorry. Tadi gue. Kalau misalnya T lebih besar dari 0 tuh bukannya tadi harusnya malah muncul tadi ya. Kata lo di UT tadi. Iya. Emang. Tapi di sini. Makanya tadi gue bilang. Sebenarnya di sini kan ada sumber ya. Ada sumber. Tapi di sini gue mau mencari R. R di sini sama aja kayak lo mencari RTH. Ada yang masih inget gak cari RTH gimana? Semua sumber DC di 0 kan? Oh iya iya oke. Iya. Gitu. Oke. Jadi hasil sebelah sini adalah 30. Di sini V0 nya 0. Artinya gue tulis hasilnya adalah 30 minus 30 dikali E pangkat minus T per 2. Inilah V kita. Sampai sini jelas gak? Jelas banget. Oke. Kalau gue suruh cari arus yang ngalir di kapasitor gimana? Tinggal pake CDV per DT. Sama halnya kayak induktor tadi. Di induktor kan kita ketemunya arus nih. Kalau kita mau mencari tegangan di induktor gimana? Tinggal pake LDI per DT. Gitu. Jelas? Jelas. Kalau gitu mungkin mau coba soal yang lain. Yaudah kalau oke deh. Nah sebelah sini deh. Ini gue screenshot aja deh. Kayaknya lebih lancar di paint. Oke soal gue udah muncul di paint belum? Soal gue udah muncul di paint? Belum switch ke paint. Oke yaudah. Kita tunggu dulu. Bilang ya kalau udah ya. Udah deh. Udah kelihatan ya soalnya ya. Nah kalau kalian lihat disini. Ini soalnya induktor atau kapasitor? Induktor bang. Sekarang dia step atau natural? Step. Step. Kenapa? Karena ketika T lebih dari 0. Dia posisinya tetap kesambung ke sumber ya. Artinya dia L dan step. Nah rumusnya apa? Rumusnya pakai tadi I di induktor ya. I di induktor nih. I di induktor. IL gitu ya. IL. IL itu nilainya kan sama dengan? I tahingga ditambah. I 0 dikurang I tahingga dikali E pangkat minus T per tau. Sekarang kita perlu cari I 0 dulu. Artinya ketika T kurang dari 0. Ketika T kurang dari 0. Nilai I 0 nya berapa? Artinya sebelum 0 dia open atau dia switchnya open atau close? Ketika kurang dari 0. Open. Ketika open arus yang ngalir di induktor berapa? Ketika open artinya 12 ohm nya mati ya. Arus yang ngalir di induktornya berapa? 1 ibang. 1 ampere. Nice. Kenapa? Pakai current divider ya. 4 dibagi 4 plus 4 dikali 2. Dapat hasilnya 1 ampere. Udah nih. Sekarang kita cari ketika T lebih dari 0. Ketika T lebih dari 0 buat apa? Buat cari I tahingga. I steady state ya. Anggapnya I steady state namanya. I steady state nya nilainya berapa? Ketika lebih dari 0. Berapa arus yang ngalir di sini? 5. Ada yang bisa enggak? Halo? Gimana? Cari arus yang di sini? Atau enggak kita cari R ini aja deh. Biar gampang kita cari ini dulu ya. Kita cari R paralel dulu. R paralel. Nilainya adalah 1 per 4. Tambah 1 per 4. Tambah 1 per 12. Berapa nih nilainya? 3, 3, 1, 12. 12 per 2G ya. Oke enggak? Jangan lupa. Nanti dibalik ya. Ini maksudnya gue baik cepat aja nanti dibalik ya. 3, 3, 1. Ya. 12 per 7. Nah sekarang tegangannya berapa jadi? Tegangannya berapa di sini? Tegangan. Fumusnya adalah V sama dengan I kali R. I nya nilainya 2. R nya nilainya adalah 12 per 7. Dapat hasilnya 24 per 7. Artinya tegangan di sini 24 per 7 juga ya. Nah. Artinya arus. I steady state nya berapa? I steady state nya adalah V dibagi R. R nya nilainya di sini karena nempel induktor adalah 4. Artinya nilainya adalah? Ini gue tulis lagi aja. Ya. Dibagi 6 per 7. Dapet deh 6 per 7. Ya udah. Artinya I L nya. Ya udah. Lanjut lagi. Sekarang cari tau. Cari tau. Nilai tau. Nilainya adalah L dibagi R. L nya nilainya adalah 3 setengah. R nya nilainya berapa? R nya nilainya berapa? Nah. Kalau ini mungkin agak bingung nih cari area. Oke. Sekarang kita anggap arusnya itu dia open ya. Karena sumbernya, segala sumber kita open kan. Artinya sekarang bentuknya kayak gini. Ini 4, ini 12, ini 4. Nah. Kalau gue punya kayak gini. R nya berapa? Eh ini skin gue udah muncul. Ini kan. Gue gambar gini. Udah. Nilainya berapa? Ada yang bisa nebak gak? Apakah semua lo paralel kan? Atau gimana? Caranya adalah. Coba. Yang paralel yang mana? 4 sama 12. 4 sama 12. Artinya 4 sama 12 lo paralelin dulu. Artinya nanti R nya itu. Nilainya adalah 4 paralel 12. Terus diapain? Ditambahin 4 gitu. 4 paralel 12 berapa? 4 kali 2 dibagi 4 tambah 12. Ditambah 4. Berapa nih? 48 dibagi 16. 3 ya. 4 kali 12. 48 dibagi sama 16. 3 setuju gak? 3 tambah 4. Dapet hasilnya 7. Maka kalau gue buat disini R nya 7 gitu ya. Maka L per R nilainya adalah 3 setengah dibagi 7. Dapet 1 per 2. Yaudah tinggal kita input semua ke atas. I L sama dengan itah hingga nya berapa? Itah hingga nya 6 per 7. Ditambah. I nol nya berapa? I nol nya 1. 1 dikurang 6 per 7 berapa? 1 kurang 6 per 7. 1 kurang 6 per 7. 1 per 7. Gitu ya. Dikali sama E. Pangkat. Minus. 2 T. Set. Sosai. Sampai sini jelas gak? Nah sebenarnya nanti. Sebenarnya gue pengen ngajarin second order juga. Tapi karena kita. A bit oppressed of time. Jadi gue sorry banget gak bisa bahas second order. Mungkin second order kalau misalkan keadaan mau belajar tinggal chat gue aja. Intinya second order tuh kita berangkat dari first order. Yang penting kalian paham dulu. Apa itu natural response. Apa itu step response. Karena nanti di second order juga bakal kepake. Tapi gampang gak first order? First order gampang gak BTW? Sekarang kalau mau. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Oh. Ini nih. Ini. Menarik nih. Sekarang disini kita punya induktor. Tapi yang ditanyanya. Tegangan. Ini terakhir ya. Ini soal terakhir yang baru kita bahas. Terkait first order. Nah. Sebenarnya nanti. Dengan adanya ini. Semoga. Gue harapnya kalian udah paham gitu loh. Kayak. Sebenarnya ketika. Kenapa sih. Tadi waktu gue bahas kapasitor sama induktor di awal. Kita itu. Nentuinnya itu. Energi yang tersimpan di kapasitor atau induktor itu. Ketika kondisinya steady state. Semoga dengan pembahasan kayak gini. Kayak udah makin ngegitu loh. Steady state tuh ketika apa sih. Oh steady state itu ketika. Dia udah tahinga gitu mungkin ya. Boleh dianggap tahinga. Tapi lebih tepat adalah kondisi ketika dia posisinya udah stabil. Gitu. Dan kalau kalian lihat disini artinya kalian bakal mengetahui bahwa kan kita kan belajar di kuliah. Kalau misalkan ada induktor ketemu sumber DC dia bakal short. Tapi ternyata kalau kalian lihat disini dia itu gak serta-merta nilainya itu bakal 6 per 7. Kan kalau kita nganggap dia short artinya dia nilainya 6 per 7 kan. Tapi ternyata dia itu nilainya adalah 6 per 7 ditambah 1 per 7 dikali F pangkat minus 2T. Kalau lo lihat di grafik nih artinya dia kayak gini nih. 6 per 7 ditambah 1 per 7. Oke ini misalkan disini 6 per 7 nih. 1 per 7. Kan F pangkat minus 2T lo kebayang gak sih? Semakin T nyata hingga. Semakin T nyata hingga. Artinya sebelah sini bakal 0. Setuju gak? Semakin T nyata hingga. Artinya kan pangkatnya minus ya. Kalau semakin T nyata hingga artinya sebelah sini bakal 0 kan. Karena sebelah sini bakal 0. Artinya makin lama nilainya bakal 6 per 7. Paham gak sih? Kan paham gak sih maksudnya apa? Jadi ternyata kalau lo akan lihat disini ketika induktor atau kapasitor terpasang dan nempel sama sumber. Dia gak serta-merta open atau short. Tapi bakal ada proses disitu. Yang berlangsungnya cepat gitu. Berlangsungnya itu tergantung sama tau-nya dia. Sama tau. Sama si tau ini nih. Proses. Ibaratnya proses charge atau discharge-nya itu tergantung sama nilai taunya. Kan kita kan pasti nanti kalau ngeliat disini. Oh artinya kan tegangan arus di induktor 6 per 7 lah orang indukturnya short gitu kan. Tapi ternyata dia gak langsung 6 per 7. Sebelum 6 per 7 dia ngelawatin proses dulu disini. Sampai akhirnya dia 6 per 7. Ketika T nyata hingga artinya sebelah sini nilainya 0. Maka hasil IL-nya adalah 6 per 7. Gitu. Gitu sih. Oke. Sekarang soal gue udah kelihatan belum di kalian? Oke. Udah bang. Oke. Sekarang gue tanya. Dia L atau C? L. L. Dia step atau natural? Step. Step. Oke. Oke. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah cari dulu I0. I0 nilainya berapa? I0 nilainya berapa? Belum. I0 nilainya adalah 0. Kenapa? Karena ketika T sebelum 0 dia 0. I tahingga nilainya berapa? Langsung cepat aja. I tahingga nilainya berapa? 4. Artinya ini short. Nilainya adalah? 4. Ada yang tau gak kenapa 4? Pada paham gak kenapa nilainya 4? Karena ketika dia short, artinya semua arus bakal ngalir ke sini. Tujuh gak? Iya bang. Artinya tau nilainya berapa deh tau nilainya? Tau nilainya adalah L per R. R nya nilainya berapa? 4. Daripada gimana? Paralel 25. 5 paralel 20. Benar ya. Karena sisinya sebelah sini. 5 paralel 20. 100 bagi 25. 4. Artinya disini nilainya adalah? 8 dibagi 4. Tau nilainya adalah 2. Artinya kita bisa cari IL. IL tuh IL yang harus disini ya. IL nilainya adalah? I tahingga 4 ditambah. 0 minus tahingga karena dia disitu. Artinya dia minus 4. Dikali E pangkat. Minus T per 2. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas. Sekarang kita disuruh mencari tegangan sebelah sini. Karena kalau lo lihat disini tegangan sebelah sini nilainya akan sama dengan tegangan di induktor. Setuju nggak? Tegangan 20 ohm sama dengan di induktor. Artinya kita bisa mencari tegangan di induktor. Nilainya gimana? Tegangan induktor. Rumusnya adalah L dikali? DI per DT. DI per DT. L nya nilainya adalah 8. DI per DT nilainya berapa nih? 4 dikurang. Ini diturunin terhadap T. 4 ke 2 E. 2 kali E pangkat. Ini T per 2. Coba. 2 E. 4 dikurang L minus T per 2 per DT. Ini empatnya habis dong. Setuju nggak? Kan dia nggak mengandung T kan? Jadi ini sebelah sini 0. Sebelah sini nilainya adalah minus 1 per 2. Ini minus turun. Artinya 2 E pangkat minus T per 2. Setuju nggak? Iya bang. Minusnya turun. Minus 1 per 2. Karena minus ketemu minus. Jadi plus ya. Maka hasilnya adalah 16 dikali E pangkat minus T per 2. Ini adalah VL kalian. Selesai deh. Gitu aja. Kalau gue tanya. Artinya ketika T sama dengan T hingga. Ketika T tahingga. Ini VL nya. Karena nanti VL nilainya akan sama dengan V ya. Sama dengan V juga. V yang kita cari ini nih. Ketika T sampai tahingga. Ketika T sama dengan tahingga. Artinya nilai V nya berapa? Nilai V nya bakal 0. Kenapa? Karena. Ya. Arus. Ngalir di sesuatu yang. Nggak ada hambatan short kan. Artinya sebelah sini tegangannya 0. Gitu. Tapi karena dia mintanya prosesnya gimana ya kayak gini. Oh iya bang. Kalau misalnya. Short circuit tuh emang dia. I nya. Semuanya yang lewatin situ. Emang. Kenapa emang. Gue kurang. Oh oke. Kenapa arus. Coba. Lo punya arus 4 ampere. Lo punya arus 4 ampere ya. Arusnya disini ya. Nah. Ini kan 5. 8 Henry sama 20 ohm paralel. Sejujur nggak? Iya. Dan sekarang posisinya sebelah sini short. Nggak ada hambatan apa-apa. Artinya arus bakal ngalir kemana? Bakal ngalir ke yang short semua. Artinya pasti disini 4 ampere. Yang ke sebelah sini berapa? Yang ke sebelah sini 0. Yang ke sebelah sini berapa? Sebelah sini 0 juga. Kan arus pengennya ngalirnya ke hambatan yang kecil kan? Tapi karena di sebelah sini nggak ada hambatan sama sekali. Artinya yaudah arusnya ngalir ke 8 Henry semua. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Yang ngalir di 20 ohm. Oke. Ini kalau gue tanya. Berapakah arus yang ngalir ke sini? Berapakah arus yang ngalir ke sini? Ada yang bisa jawab nggak? Tinggal kali 20 ya bang. Eh. Kita tinggal bagi 20. Berapa? Artinya yaudah. Ya benar. Tinggal sebelah sini. Tinggal dibagi sama 20. Benar banget. Oke ya. Tadi gue sempat ngeliat U min T tuh maksudnya gimana? Oh U min T. U min T tuh. Nih ya. Ini nih. Gue kasih keluar aja nih. U min T tuh. Jadi kalau U T. Dia bakal on. On itu akhirnya bakal muncul nilainya ketika. T nya. T. Kalo U min T. Logikanya apa? Dia bakal on ketika. T lebih cedera nol. T lebih cedera nol. T lebih cedera nol. T ya ketika T lewat dari nol dia nol. Gitu. Nyalainya. Kalo ada misalkan kayak gini. U T min 1. Kalo U T min 1. Artinya dia bakal on. Ketika. T nya. Lebih dari 1. Ketika T nya. Lebih dari minus 1. Jadi. Kebaiknya gak beda gimana. Ini. Yaudah. Kalo gue gambarin grafiknya. Set set. Ini set set. Ini set set. Ini set set. Gitu ya. Kalo gue gambar grafiknya. Kalo U T itu begini. Kalo U T itu begini. Kalo. Yang sebelah situ tuh kayak gini. Nah. Kalo misalkan yang sebelah situ. Dia nilainya adalah begini. Gitu ya. Di detik ke 1. Kalo dia U T plus 1. Artinya dia kayak gini. Nah. Di detik ke minus 1. Sampai sini jelas. Gak. Oke. Yaudah sih. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi gak? Sebenernya. Kalo lo udah paham konsepnya. Ngerjain kayak gini. Tinggal. Apa ya. Tinggal. Ngotret di kot. Di otak juga bisa sih. Misalkan kayak gini nih. Soal gue muncul gak di kalian? 7.63. Muncul banget. Oke. Ini gue tanpa ngotret ya. Tanpa ngotret. Tanpa ngotret ya. Kalo lo liat. Ini step response atau natural response? Natural. Natural. Kenapa? Pas 0 dia 0. Iya. Ketika T lebih dari 0. Sebelah sini 0. Nilainya artinya yaudah. Gak ada apa-apa ya. Di sebelah sini ya. Tegangan 0. Yang gak apa-apa ya. Short. Sebelah sini kan. Oke. Dia natural. Artinya lo kebayang ya. Natural pake apa? V 0 dikali E pangkat minus T per tau. Sekarang. V 0 nya nilainya berapa? 20 per 25 kali 10. 20 per 25 kali 10. Bener banget. Sudah dapet ya. 20 per 25 kali 10. 4 per 5 kali 10. Artinya adalah 80. Gitu ya. Eh sorry. Kok 80 sih? 8. Jadi V 0 nya 8. Tahunnya berapa? 4. Tahunnya 4. Dari mana? 8 kali 0,5. Iya. Betul. Udah. Kalau itu dapet nanti nilai? V nya. Tinggal. Jadi hasilnya adalah 8 dikali E pangkat minus T per tau. Tau nya itu 0, R dikali C ya. Tau nya rumusnya R kali C. Artinya 0,5 dikali sama C nya tadi. Eh sorry. Berapa? 0,5 dikali sama 4. Gitu ya. 0,5 kali 4 itu 2. Artinya nanti hasil V C nya. V di. Eh sorry. Ini induktor guys. Ini induktor guys. Sorry. Ini di induktor. Artinya kita cari I ya. Kita cari I. Artinya tadi kita bukan cari V 0. Tapi kita cari I 0. I 0 nilainya berapa? I 0 nilainya berapa? I 0. I 0 nilainya berapa? 10 bang. 10 dapat dari mana? Dapat dari mana? Kalau dia gak ada hambatan. Maksudnya ada yang harus. Ada yang harus kesitu gak sih bang? Arusnya. Logikanya gimana? Oke. Kita lihat disini. I 0 nya. Ini induktor ya. Sorry ya guys. Tadi gue kira itu kapasitor. Induktor nilainya tadi I. L. Itu sama dengan I 0. Dikali E. Pangkat minus T. Tau. Nah I 0 nilainya berapa? Lihat. Dia bakal short atau open? Dia bakal short atau open? Oh short bang. Dia short. Kalau dia short. Apa yang terjadi sama 20 ohm? Jadi 0. 20 ohm nya bakal mati ya? Iya. Artinya arus yang ngalir disini berapa? 2. Iya. 10 dibagi 5 alias 2. Dapetnya disini 2 dikali E pangkat minus T per tau. Tau nya nilainya adalah L per R. L nya nilainya adalah 0,5. R nya nilainya adalah? Tadi berapa tadi? 5 paralel 20 ya. 5 paralel 24. Dapet disini nilainya adalah 0,5 bagi 4. 0,125 ya. 1 per 8 artinya dia disini nilainya E pangkat minus 8T. 7. 7 ya. Ditanya V. VL nya nilainya berapa ya? L di per DT. Udah. Itu bisa kalian coba sendiri. Oke ya. Oke. Yaudah. Kalau gitu mungkin itu aja kali ya. Sampai sini. Ini udah abis juga kan latinya kan? Atau gak kalau ada yang mau nanya lagi boleh? Kalau ada yang mau nanya lagi boleh? Gue masih membuka kesempatan buat bertanya. Bang gue pengen nanya soal boleh gak bang? Boleh. Boleh, boleh. Cara gue ngasihnya gimana nih bang? Mungkin lo bisa share screen gak? Atau lo soalnya dimana? Bentar. Gue upload aja kali ya bang. Upload? Oh boleh, 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 boleh. Bentar. Di chat ya? Tapi gimana? Ada yang masih dibingungin gak? Jadi intinya disini kalau misalnya mati ini kan gue baru ngajak op-am sama first order ya. Kalau op-am, tips dari gue itu adalah pakai analisis note dan anggap op-am nya ideal. Op-am ideal itu adalah i yang masuk dan keluar itu sama dengan 0. Karena impedance dalam op-am nya tinggi. Dan juga V minus itu sama dengan V plus. Kalau misalkan di first order, ingat aja dari gue bedain natural sama step. Abis itu bedain L sama C. Oke, ini ada soal nih. Itu diminta nyari ekvivalen sih bang. Cuma kalau kayak gitu caranya gimana ya bang? Oh, diminta cari ekvivalen. Iya. Eh, kalau kalian masih ingat gak ekvivalen induktor tuh gimana? Ekvivalen induktor tuh sama kayak ekvivalen resistor ya? Iya enggak, iya enggak. Iya bang. Ia bak. Kositur sebalik. Iya, kalau ekvivalen induktor sama kayak resistor. Ya jadi, ya gampang aja sih ini mah. Yaudah, yang parah lainnya mana? Lihat nih. Ini gue kerjain perlahan-lahan ya langsung ya. Pertama, ada yang kelihatan paralel gak di sini? 20 sama 5 ya bang. 20 sama 5. Paralel jadi? Berapa 5 paralel 20? 4. 4. Nah nih, langsung ini gue tulis ya. Oke, sebelah sini 4. Terus gimana nih? Ini biar gampang, ini gue jadikan satu aja ya. Kan ini kosong ya, kabel kosong. Artinya, ya ini nih. Dia nyambung ke sini semua nih. Set. Nah, nyambung ke sini semua. Set. Nah. Gue biasa ngeliatnya enakan kayak gini. Eh, aduh. Kurang turun. Sini. Set. Sebelah sini juga nih. Set. Nah. Ada lagi yang kelihatan paralel? Oke. Ada lagi gak kelihatan paralel? Ini gue nemu nih yang paralel mana. Eh, syarat paralel inget ya. Notenya sama. Gimana, gimana? Yang paralel mana lagi? Yang paralel mana lagi nih? Empat sama dua belas ya, Bang. What's up? Ini gue harapin dikit deh. Gini. Oke. Ini empat ya sini ya. Ini empat. Oke. Empat sama dua belas. Bener ya. Empat sama dua belas paralel ya. Karena notenya sama-sama di sini. Empat sama dua belas paralel jadi berapa? Tiga. Empat sama dua belas paralel jadi tiga. Eh, berapa sih? Empat lapan ya, betul. Tiga ya. Sebelah sini langsung gue jadi tiga ya. Iya, Bang. Tiga. Terus mana lagi? Itu bisa di seri ya, Bang. Bisa. Tiga sama enam seri jadi? Sembilan. 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 Terus? Sama tujuh dua ya, Bang. Sembilan sama tujuh dua. Seri jadi berapa? Eh, paralel jadi berapa? Ayo. Satu per sembilan. Satu per tujuh dua. Satu per sembilan. Bapa? Berapa nih? Ini lapan tambah satu, sembilan. Tujuh dua bagi sembilan. Lapan ya. Lapan. Ini gue hapus. Gue biasanya kalau nge-equivalen-in rangkaian, enakan kayak gini, kayak per step gitu. Ini jadi, langsung aja ya. Ini jadi berapa tadi? Lapan ya. Lapan. Terus? Mana lagi? Ada yang paralel nggak di sini? Masih ada yang paralel di sini? Gue mesti ngeliat ada yang paralel di sini. 6 sama 3, Bang. 6 sama 3. Benar banget. 6 sama 3 paralel jadi? 2. 2. Oke. Sebelah sini ya. Ini gue satuin gini aja deh. Nah. Biar nanti nggak bingung ini sebelah sini. Jadi sebelah sini ada ke sini ya. Sebelah sini ke sini. Terus ini masih ada si? Ini ya. Ini 2. Oke. Lanjut. Mana lagi? 8 sama 2 seri, Bang. 8 sama 2 seri, jadi? 10. 10. Udah, ini 10. Terus? 10 seri 15. Eh, 10 paralel 15? 6. 150 bagi 25? 6. Oke, 6. 6. Nah, udah deh. Selesai di internet. 6. Jadi, tinggal di seriin. Maka hasilnya adalah 15, Henry. Dah. Oh, terima kasih, Bang. Kemarin gue agak puasnya mungkin karena banyak garis kosongnya kali, Bang. Iya. Sebenarnya kalau ada kabel kosong, itu lo langsung gabungin aja. Oke, Bang. Jadi, kalau ada 2 node. Kalau ada 2 node berdekatan. Ada 2 node berdekatan nih. Misalkan kayak gini ya. Kan anggapannya kayak gini. Set. Gini kan. Misalkan ada sumber nih di sini kan. Ini kan ada 2 node berdekatan nih. Tapi dia di update kabel kosong kan. Ini sebenarnya bisa lo gabung. Lo gabungin aja jadi kayak gini. Jadi, dia 1 node gitu sebenarnya. Nih, kayak gini. Sama aja kan sebenarnya. Oke. Yaudah, mungkin. Itu aja. Udah selesai belum nih? Mungkin dari teman-teman gak ada yang perlu ditanyakan lagi. Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin. Atau udah, udah cukup? Udah cukup belum? Halo, halo, halo. Oke, udah. Kalau gitu. Itu karena kita udah lewat satu setengah jam juga. Oke. Thank you banget nih teman-teman semua yang udah ngikutin asistensinya. Mungkin gue minta maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata salah-salah perbuatan. Next, kalau misalkan kalian pengen nanya terkait second order mungkin. Atau mungkin Vassor, support, ataupun daya-daya. Itu bisa chat gue. Atau mungkin gue sebenarnya juga ngajak juga di Korn. Kalau kalian tahu, Korn Learning. Itu lo bisa ngambil kelas gue juga di sana. Di kelas buat bulan Januari. Tapi kalau misalkan kalian mau cek gue juga gak masalah mau nanya-nanya soal. Oke, kalau gitu mungkin itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Fabila hitafiq wa yadayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue balikin ke Hadi. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat ya yang punya. Ya, ya. Ya.